Tak lama lagi Jud Merizka akan melahirkan buah hatinya yang kedua. Rencananya, istri Roger dan Warta ini kembali bersalin secara sesar. Dalam kesempatan wawancara, dia pun mengungkapkan alasan ingin melahirkan lewat prosedur operasi. Itu lantaran jarak antara kelahiran anak pertama yang terlalu dekat. Karena jaraknya masih dekat, kan jarak lahiran operasinya masih satu tahun jadi masih sesar dulu, tutur Jud Merizka. Namun begitu, Jud Merizka dan Roger belum menetapkan tanggal persalinan. Mereka menunggu sang janin menunjukkan tanda-tanda akan lahir. Makanya tanggalnya kita belum bisa pastiin karena kita nggak mau buru-buru tunggu anaknya Reddy kayak kelahiran normal aja. Anaknya Reddy baru kita lahiran, ujar Jud Merizka. Lebih lanjut, Roger dan Warta juga menjadi suami dan ayah siaga. Dia siap menemani sang istri menjaga bayinya bila terbangun tenang malam. Siap-siap begadang lagi itu sudah pasti, setiap 2-3 jam kan harus bangun nyusuin baby-nya. Ya begadang 2-3 bulan lah ya, kata Roger. Roger juga terus memantau kesehatan istrinya agar dapat melahirkan dengan selamat. Yang paling diutamakan sekarang adalah keselamatan ibu, keselamatan dede bayinya juga. Kita juga akan selalu konsultasi sama dokternya. Kalau selama ibu dan bayinya sehat-sehat aja kayaknya nggak ada masalah. Tutup Roger dan Warta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!